Nanti dulu ini mau rekaman Ya no 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 no, ini terhubung adian gak sepi Gak mau, disini gue saya bantu bu Kalau bapak-bapak ini tuh cuyek banget ya Jem sijak gue Gertikannya tuh gak ada Hari itu saya bertamu ke rumah Hatib Basri Atau biasa akrab dipanggil Pak Dede di kawasan Menteng Jakarta Pusat Kabar baik Pak, gimana kabarnya Pak Dede? Bukan perkara soal buku semata, tujuan saya kesana Sebagai anak muda dan pekerja Fresh Graduate Saya jelas resah dengan berbagai kabar ancaman resesi So, saya berkunjung ke rumah Pak Dede buat cari jawabannya Apa benar amalan itu? Jika ya nasib kita semua bakal seperti apa? Tapi, dari buku yang berpengaruh ke Pak Dede lah Semua obrolan ini bakal semakin memberi pencerahan Penasaran? Simak obrolan saya bersama Pak Dede kali ini Saya memulainya dari gonjang ganjing ekonomi dunia Kebijakan uang ketat dari The Fed Bank Sentral Amerika Serikat Menciptakan jejaring kerentanan ekonomi global Bahkan, kalau terlanjur salah resep bisa mencipta krisis Apa yang sebenarnya terjadi? Sehingga yang terjadi pada waktu di Amerika saat ini adalah Walaupun tingkat penganggurannya sudah sangat rendah Tetapi lowongan pekerjaannya masih besar Kebutuhan tenaga kerjanya masih besar Kalau permintaannya lebih tinggi dibandingkan suplainya ya Harga upah naik Kalau harga upah naik biaya produksi naik kan? Kayak Anda bikin ini Kalau kemudian upah Anda naik kan biaya produksinya naik gitu Terjadilah inflasi Nah, karena itu di Amerika Langkah yang harus dilakukan adalah Bagaimana membuat upah ini turun? Caranya adalah orang harus dibikin nganggur Harus dibikin aktivitas ekonominya menurun Caranya gimana? Naikin bunga Jadi, resesi di Amerika itu by design Di Jerman ada persoalan dengan energy crisis Nah, Jerman itu adalah negara yang paling kuat di Eropa Jadi, kalau Jerman kena Yang lainnya juga kena di Eropa Amerika kena Nah, dua Eropa dengan Jerman kena Maka negara-negara yang mengekspor barang ke Eropa dan Amerika Pasti akan kena Termasuk Cina Nah, kalau negara-negara ini eksportnya menurun Dia kebutuhan permintaan terhadap importnya turun Akibatnya eksport dari Indonesia juga mengalami penurunan Mau tidak mau Ekonomi Indonesia pasti kena Dengan konteks ini Pertanyaannya adalah Seberapa dalam gitu Saya mengatakan bahwa Dampak terhadap ekonomi Indonesia itu relatif kecil Kenapa? Karena kan hubungan antara tadi Amerika, Eropa, Cina Dengan Indonesia melalui eksport kita Kalau eksport kita besar ke negara-negara itu Pasti kita terpukul besar Tapi kalau eksport kita kecil Ya dampaknya kecil Nah, share dari eksport kita terhadap GDP itu 25% Nah, itu karena itu dampaknya terbatas Bayangkan Singapura itu 180% Makanya saya suka bikin analogi Cara terbaik untuk tidak kalah dalam piala dunia adalah Kalau Anda tidak ikut Oke Anda tidak akan bisa di kalahin Nah, cara terbaik untuk tidak Terkena dampak spillover dari Negatif spillover dari global adalah Kalau Anda tidak terintegrasi pada global Tapi kan itu tidak mungkin Jadi dengan share dari eksport dari GDP 25% Dan dampak dari resesi global pada Anda Itu juga masih terbatas Mungkin saya coba jawab ini dengan menjelaskan dulu Apa itu definisi resesi ya Yang dimaksud dengan resesi itu adalah Kondisi di mana pertumbuhan ekonomi Dua triwulan berturut-turut itu negatif Oke Nah, kadang-kadang masyarakat itu agak susah membedakan Dianggap bahwa perlambatan perlumbuhan ekonomi atau slowdown Itu juga dianggap sebagai resesi Padahal kalau misalnya ekonomi tumbuh itu masih bertambah artinya Ya, jadi kalau dia tumbuh dari 5% Kemudian pertumbuhan berikutnya 4,5% Dia masih tumbuh, dia masih nambah PDB-nya Ya, itu bukan resesi itu perlambatan ekonomi Secara global itu kondisinya berat karena dua hal Yang pertama itu adalah tensi politik dari Akibat perang dari Rusia dengan Ukraine Itu membuat harga energi dan komoditas di tahun 2022 itu naik Rusia itu adalah sumber pasokan energi yang besar Terutama untuk negara Eropa Kemudian yang kedua itu adalah Inflasi di Amerika Masalahnya bagi orang-orang kebanyakan situasi tak pasti itu membuat orang cemas Di ekonomi ada konsep yang disebut The Paradox of Drift Sayangnya dari segi konsumen Begitu dia melihat bahwa ada kemungkinan resesi global Secara natural apa yang dia lakukan? Dia akan berpikir untuk nabung Karena dia berpikir kalau saya sekarang belanja Iya kalau saya masih bisa kerja Kalau nanti saya kehilangan pekerjaan Masa uangnya saya habisin sekarang? Gitu kan Jadi secara natural orang itu melakukan tabungannya Meningkatkan tabungannya Anda bayangkan kalau di semua negara Orangnya semua nabung gak ada yang belanja Itu yang disebut oleh Keynes sebagai The Paradox of Drift Kalau semua nabung gak ada yang belanja Gak ada yang minta barang Kalau gak ada yang minta barang Itu perusahaan buat apa dia produksi Ya kan? Ekonominya jadi mandek dan terjadilah Itu yang disebut sebagai self-fulfilling prophecy Dengan resesi Nah dalam konteks ini Swastanya Khawatir dia gak mau invest karena Pesimisme Si rumah tangganya bilang Kalau saya spend uang sekarang nanti Kalau saya gak ada duit gimana? Dia mau cenderung nabung Di benak kita Tafsir itu membuat cemas Termasuk soal tafsir akan adanya resesi Ada begitu banyak hal di luar kuasa kita Namun dampaknya kita rasakan Pak Dede sempat cerita soal salah satu buku kesukaannya Yang membantu mencerahkannya soal apa itu tafsir dan kecemasan Tapi bukunya itu bukan buku ekonomi Ini buku Saya taruh dulu disini ya Ini buku Susan Sontah ini sebetulnya buku lama ya Dia judulnya adalah Against Interpretation Ya Ini sesuatu yang Betul-betul membuat saya Menjadi terbuka Karena dia mengatakan begini Ini berkaitan sebetulnya gak ada urusan dengan ekonomi Ini berkaitan dengan seni Ya Ada kecenderungan kita Itu untuk membuat interpretasi tergadap segala sesuatu Sontah di dalam buku ini itu menunjukkan Bahwa interpretasi itu sebetulnya adalah Balas dendam intelektual terhadap ketidaktahuan Ya jadi orang itu kalau Ada sesuatu hal yang Dia tidak tahu itu dia jadi cemas Kalau dia jadi cemas dia membutuhkan sesuatu yang bisa dia jelaskan Karena itu peran dari interpretasi Jadi sesuatu yang di luar kontrol kita itu membuat kita menjadi cemas Menjadi tidak pasti Padahal di dalam kesenian itu tidak semua hal harus anda bisa jelaskan gitu Ya Dia tidak bicara mengenai benar salah Dia tidak bicara mengenai anda kuat atau lemah Tapi dia hanya menautkan ikatan anda dengan hidup gitu Jadi kalau anda baca anda punya perasaan Kalau anda lihat sebuah lukisan anda bilang itu bagus gitu Bagaimana cara kita bisa menundukan Kita mengerti Kalau kita mengerti kita bilang oh ini maksudnya ini Dengan begitu kita ada kepastian kepada kita Ya anda bayangkan sesuatu yang anda tidak mengerti Itu akan membuat anda gelisah Padahal tidak semua hal itu anda harus bisa jelaskan Jadi tulisan ini Essay dari Susan Swanta ini Kemudian mengingatkan saya ya Mengenai kemungkinan mengeksplor semua kemungkinan gitu Ya jadi Jadi saya terkesan sekali dengan kalimatnya Dia mengatakan bahwa interpretasi itu adalah Balas dendam intelektual sebetulnya Ya terhadap sesuatu yang dia tidak mengerti Kelas menengah mungkin adalah orang-orang yang mudah cemas itu Jika resesi benar-benar terjadi Jika ekonomi tiba-tiba memburuk Tapi apa dan siapa sebenarnya kelas menengah itu Kelas menengah itu Saya coba gini Supaya tidak terjebak di dalam perdebatan akademis yang memusingkannya Kelas menengah itu definisinya tidak jelas Oke Kenapa tidak jelas Anda mau bicara mengenai Management Di perusahaan Gitu ya Itu masuk kelas menengah juga sebetulnya Oke Anda mau bicara mengenai orang yang Apa namanya Apa namanya Bekerja sebagai Pelayan toko Itu juga masuk dari kelas menengah Oke Ya Range nya itu bisa Bisa besar sekali Karena mereka bukan pemilik Mereka bukan pemilik modal Ya Mereka bukan pemilik modal Mereka bukan pemilik Apa namanya Mereka mirip dengan Buru sebetulnya Tetapi mereka itu bukan Kelas pekerja Buru Gitu ya Nah Karena itu Saya mencoba men-define Kelas menengah dengan cara yang lebih mudah Dari pula konsumsinya Oke Nah itu yang saya sebut sebagai Kelas konsumen Saya kasih contoh deh ya Kalau Anda mau menganggap bahwa Kelas menengah itu adalah yang Pakai dasi gitu Oke Itu dari semua orang yang buka pintu Kalau di hotel itu Pakai dasi Pakai dasi Sampai kemudian Yang kerja manajernya di atas Pakai dasi Jadi dari gaya berpakaian Yang perempuan itu juga pakai Blazer Tapi itu kalau Anda bicara mengenai tingkatan konsumsi Bisa sangat beda gitu Kalau Anda lihat dari Gaya dari lifestyle nya itu Sama juga pakai Tas itu Saya nggak tahu apakah itu Ada yang KW Ada yang asli Tetapi itu Perilakunya sama Dia kerja dari Ke kantor Dari jam Berapa Mulai kerja jam Delapan pagi Sampai jam lima sore Polanya sama Ya Nah Yang membedakan itu adalah konsumsinya Sebetulnya Makanya tadi saya sebutnya sebagai Sebagai Kelas konsumen Ya Ini fenomena ini Nggak unik Nggak hanya unik di Indonesia Itu terjadi di Semua negara Yang Kelas konsumennya Makin besar Karena dia Cara dia Mengidentifikasikan Kelasnya Itu adalah dengan konsumsinya Oke Ya Saya itu Saya itu adalah apa yang saya consume Oke Jadi kalau saya ada di restoran yang top Itu saya part dari society ini Oke Semakin Elite Semakin bangga dengan itu Oke Ya Apa implikasinya Bisnis lifestyle itu akan berkembang Di negara yang Kelas menengahnya Muncul Yang menarik adalah Bagi Pak Dede Kelas menengah itu unik dan tukang mengeluh Loh Kok bisa? Saya kasih contoh deh Pada waktu saya SMP Saya SMP itu Awal Awal Akhir 70 Awal 80an Saya sekolah di Kanisius di Menteng Raya Saya naik bus Sekarang busnya udah gak ada Namanya PPD Jadi zaman itu ada PPD Ada Merantama Ada Sodaranta Gitu ya Dengan PPD Itu kita Yang penting busnya ada Oke Dan itu datangnya gak tentu Bisa sejam sekali Bisa 15 menit Gak tentu Jadi gak bisa dipredit Ya Tapi kalo busnya ada Langsung naik Gak dapet tempat duduk Gak apa-apa Kaki saya tuh Naik bus Satu di dalam bus Satu di luar Dan kita seneng aja dengan itu Makin begitu Makin gagah gitu ya Sampai ke sekolah Bener ini Anda mungkin dari generasi yang gak pernah ngalamin Seperti itu Saya gak tau Ya Itu kita gantungan disitu Itu fenomena di awal 80an Kita gak pernah ngeluh tuh Mengenai bau Panas Keringetan AC gak pernah kepikir Asal ada busnya ada Jalan Udah happy tuh Ya dengan itu ya Kemudian di 80an Mulai muncul Ini buat yang di Jakarta Ada namanya patas AC Ini saya bukan mau cerita Sejarah bus Saya mau cerita mengenai Transformasi dari lifestyle Di kelas menengah Ada yang namanya patas AC Harganya mulai beda Orang mulai lihat Bus itu Tidak sekedar ada Tapi dia juga Mesti agak nyaman Pakai AC Ada yang namanya patas AC Saya gak tau sekarang Gak ada lagi Setelah patas AC ada Kemudian mulai berkembang Sampai terakhir Transjakarta Oh Transjakarta sudah jauh lebih Teratur Anda Pakai tiket Dulu kan gak Ya anda bisa numpang Ya Apa namanya Kartis bus mahasiswa tuh Atau kejar-kejaran Sama kondektur Kalau dia di depan kita ke belakang Kemudian turun lagi Masuk lagi Hal-hal seperti itu Nah Kemudian udah dibikin nih Transjakarta Nyaman dong Buat orang segenerasi saya Saya bilang dulu asal ada Sekarang udah Transjakarta Tapi apa Kelas menengah ini kemudian bilang Ada soal Kalau penuh Ada isu harassment Oke Itu yang di jaman saya dulu Di tahun 70 Gak bakal ada orang yang ngomongin mengenai itu Ya jadi kalau kita naik bus Saya gak tau fenomena ini masih ada Ada istilahnya nebeng baca koran Karena kita gak beli korannya Jadi kalau yang depan baca Kita ikut baca gitu Kalau dia pindah halaman Kita kesel tuh Karena belum selesai Bagian mengenai ini Ini fenomena yang real terjadi Sekarang kan gak ada itu Orang kalau dia mau baca Dia mungkin di handphonenya Atau apanya Nah yang saya mau bilang adalah Isu harassment Dibuatlah kemudian Transjakarta yang perempuan Jadi Kelas menengah yang makin berkembang Kelas konsumen yang makin berkembang Itu membuat ekspektasinya juga makin tinggi Dia minta kualitasnya jadi lebih baik Dia butuh perlindungan Dia butuh haknya Dijamin Nah Apa yang bagus dari sini Saya menyebut Kelas konsumen atau kelas menengah ini adalah Pengeluh tersumpah Oke Ya Swan Complainer Ya Atau Certified Complainer Ya Pengeluh bersertifikat Itu karena apa? Karena kelas menengah ini kerjanya ngeluh aja Mulai dari macet Mulai dari apa Tetapi ini adalah fenomena yang sangat baik Kenapa? Karena keluhan dari kelas menengah itu akan memaksa pemerintah untuk Provide quality dari public goods yang lebih baik Tadi saya kasih contoh Dari sekedar besada dibikin AC Kemudian Isu mengenai harassment Itu dimunculin di sosial media Pemerintah aware dengan itu Sehingga siapapun Disinilah kekuatan dari demokrasi ya Betul Karena itu saya selalu mengatakan kritik itu menyelamatkan pembangunan Karena dia memberikan feedback Jadi ketika orang komplain Mau gak mau anda harus melakukan adjustment Penyesuaian Kalau gak anda akan dimusuhin orang Apalagi dengan kelas menengah Yang memang profesinya itu komplain Kecemasan Ancaman krisis dan resesi Plus dengan kelas menengah yang tukang mengeluh Masalahnya Situasi yang kita hadapi ini berbarengan dengan tahun politik Tahun menjelang pemilu Apa yang perlu dibaca? Kita itu tidak hidup di dalam Ruang hampa Jadi Kita juga tidak bisa Membuat sebuah policy itu Apa ya Saya katakan vakum dari Politik Kenapa saya katakan vakum dari politik? Kalau anda membuat sebuah kebijakan itu vakum dari politik Itu adalah order baru Selama Pak Harto setuju Dia akan kasih political protection Apapun anda bisa bikin Tetapi Persoalannya gak begitu Karena saya waktu jadi Menteri Keuangan Ada diskusi saya panjang dengan Pak Ali Wardana Almarhum Menteri Keuangan Pak Ali waktu itu mengatakan kepada saya Anda kalau bikin kebijakan kok susah sekali Saya bilang Pak waktu zaman Bapak As long as you got the ear of president Selama Bapak bisa yakinkan Pak Harto Bapak bisa lakukan apa aja Karena Pak Harto memberikan proteksi politik Tetapi dalam kasus saya Pada waktu 2013 Saya harus naikkan BBM Apa yang saya lakukan? Saya mencoba meyakinkan kolega di kabinet Setelah dapat support Yakinkan presiden Presiden memberikan support Setelah itu harus bicara dengan parlemen Setelah even parlemen setuju Harus bicara dengan media Jadi kita harus menjual ide kita Untuk meyakinkan Dan itu adalah proses demokrasi Dan itu memang Memang sesuatu yang wajar Di sebuah negara yang normal Anda harus meyakinkan orang Gak bisa Kemudian kalau orang gak yakin Anda tangkep gitu Ekonomi dan politik Memang menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan Keduanya akan saling mempengaruhi Melalui dimensi kebebasan dan pembangunan Dua hal esensial dalam kehidupan Tapi Bagaimana hal itu terjadi? Saya cerita sedikit mengenai konsepnya Ini saya janji untuk bicara dalam bahasa yang Yang gampang Ya Orang itu mampu untuk Menjadi dirinya Itu karena dua hal Dia mampu untuk berbuat Doing Oke Dan dia mampu untuk menjadi Being Karena itu orang itu bisa Dihormati Oke Jadi berbuat Anda bisa Melakukan aktivitas tertentu Atau Anda punya martabat Itu yang disebut sebagai Being Oke Nah Kalau Anda punya dua-duanya Punya kemampuan Kemungkinan untuk melakukan dua-duanya Itu Anda punya yang disebut sebagai Kapabilitas Oke Karena itu kesejahteraan Tercapai bukan karena barang yang Anda punya Tapi apakah Anda bisa melakukan aktivitas Supaya Anda punya barang itu Oke Ya Seseorang itu dinilai miskin atau tidak Bukan dari dia konsumsinya cukup atau enggak Tetapi apakah dia diberikan akses Untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi Akses ini terdiri dari akses terhadap politik Akses terhadap pendidikan Akses terhadap kesehatan Kalau orang itu dibungkam hak politiknya Maka dia enggak bisa untuk punya ruang kapabilitas Karena ada diskriminasi dengan dirinya Ada macam-macam yang tidak mungkin dia Untuk membuat pilihan Karena itu Amartya Sen mengatakan bahwa Yang paling esensial di dalam pembangunan Itu adalah kebebasan Kalau Anda kemudian atas nama dari pembangunan ekonomi Anda bungkam orang Ya Anda tidak izinkan kritik Maka ruang kapabilitasnya itu kecil Maka pembangunan Anda dari dimensi itu Bukan pembangunan yang baik Itu yang disebut oleh Sen sebagai Development as freedom Karena itu dia mengatakan Tidak pernah terjadi kelaparan Di sebuah negara yang demokratis Kenapa? Karena kalau terjadi kelaparan Orang akan protes Itu terjadi di Indonesia Saya lupa 2004 atau 2005 Pada waktu kelaparan di Yahukimo Itu dimunculin oleh media Begitu dimunculin oleh media Mau tidak mau pemerintah respon Itulah keunggulannya demokrasi Karena dia akan bisa memberikan feedback Di oposit dari kasus demokrasi Adalah Great Leap Forward di Cina Ketika di jaman Mao Zedong Terjadi yang disebut sebagai Apa namanya Great Leap Forward Ya pada waktu itu Mau dibuat sebuah revolusi industri Pada waktu itu Tetapi dengan sistem otoriter di Cina Kritik tidak dimungkinkan Jutaan orang meninggal Tidak ada yang tahu Dan orang karena tidak tahu Tidak tahu bahwa polisi itu salah Jadi saya selalu mengatakan Kritik itu menyelamatkan pembangunan Karena itu harus dibiarkan orang Untuk memberikan feedback Karena dengan itulah Proses kebijakan bisa jadi jalan Ekonomi memang kerap membuat kita gelisah Dan berada dalam situasi ketidakpastian Dari obrolan dengan Pak Dedek Kita belajar banyak Termasuk dari Susan Sonta Sesuatu yang di luar kontrol kita Menjadikan kita cemas dan tidak pasti Hal ini tentu saja berat Untuk kita jalani Hanya pada harapan Kita dapat berpijak